Ya sudah hadir di Squawk Box CNBC Indonesia pada pagi hari ini Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia atau Asperindo Budi Parianto, selamat pagi Pak Budi Pagi, selamat pagi ya Pak ya Kita lihat trennya seperti apa yang dibentuk dari permintaan logistik sendiri Kalau dibandingkan begitu ya, tahun ini kan sekitar 30-40% begitu ya targetnya Kalau kita bandingkan di tahun-tahun sebelumnya, tahun lalu lah khususnya Seperti apa yang terjadi, ada peningkatan cukup signifikan Atau relatifly stabil-stabil saja? Ya masih stabil lah, artinya dari setiap tahun kenaikannya memang dibandingkan di bulan-bulan sebelum Ramadan Kisarannya 30-40% 30-40% Tidak terlalu signifikan berarti ya Pak ya? Tidak terlalu signifikan tapi masih stabil dari tahun ke tahun Stabil dari tahun ke tahun, kalau kita lihat kan tadi ada juga beberapa tempat yang Permintaannya lebih tinggi begitu ya, wilayahnya bertumbuh signifikan di wilayah timur Indonesia Begitu ya, kemudian juga di beberapa daerah wilayah Jawa dan juga Sumatera Nah persebaran permintaannya untuk tahun ini seperti apa? Memang benar ada pergeseran lebih ke Indonesia Timur yang lebih dominan atau seperti apa Pak Budi? Ya Indonesia Timur memang karena mungkin pertumbuhan di sana mulai bergeliat gitu ya Sehingga permintaan terhadap pasar-pasar e-commerce mulai meningkat Dan seiring dengan kemudahan pengiriman ke arah sana Jadi kita memang sudah merasakan juga ada kenaikan di sana Kalau Jawa dan Sumatera memang dari tahun ke tahun memang selalu mendominasi pasar permintaannya Karena mungkin karakteristiknya yang pulang kampung itu kebanyakan ke Jawa dan ke Sumatera Nah sehingga pada saat mereka di kampung mereka nanti akan kita nikmati lagi Seminggu setelah ini biasanya mereka yang kembali ke Jakarta itu bawa oleh-olehnya dikirim lewat perusahaan-perusahaan kami Apa sih Pak yang biasanya lebih banyak mendominasi dari sisi produk ataukah Biasanya kan ada pengiriman kemarau pasca pralebaran atau pasti masa puasa kan parcel mungkin ya Atau mungkin transaksi online kah atau seperti apa sebenarnya yang cukup mendominasi dalam logistik di Ramadan dan juga lebaran ini? Pasca lebaran nanti biasanya memang oleh-oleh kas daerah ya Jadi yang baru pulang mudik gitu ya? Yang baru pulang mudik baik itu makanan ataupun hasil-hasil kerajinan lokal mereka yang mereka ingin bawa kembali ke Jakarta Itu biasanya memang mendominasi Tetapi kalau sebelum lebaran kemarin kebanyakan adalah permintaan oleh-oleh dari daerah Oke itu yang lebih mendominasi? Untuk lebaran di biasanya mereka memberi ke keluarganya atau ke Hande Taulan, ke koleganya yang ada di Jakarta itu oleh-oleh kas daerah Mereka kirim dulu setelah itu mereka pulang Oke kalau peningkatan shippingnya sendiri untuk belanja online begitu ya Terus deliverynya seperti apa ini juga tetap peningkatannya cukup tinggi atau? Online masih mendominasi untuk 5 tahun terakhir ini memang peningkatannya secara signifikan terus naik dari tahun ke tahun Dan tahun ini kembali memang pasar online yang lebih banyak menguasai dari industri logistik kita Jadi permintaan melalui online itu juga mengalami peningkatan dan boleh dikatakan sekarang penguasaan terhadap industri logistik mungkin 60% Nah sisanya kembali kepada pasar retail kita yang sudah ada 60% itu berarti angkanya lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada tahun lalu? Jauh lebih tinggi, jauh lebih tinggi karena mungkin pemain e-commerce nya juga sekarang nambah Jadi permintaan pasarnya juga makin luas dan permintaan barengnya juga makin nambah Itu untuk yang masuk atau yang berada di putaran domestik saja atau shipping dari luar juga masuknya juga cukup tinggi? Karena yang masuk dari luar itu sebetulnya kan sasaran akhirnya tidak hanya ke Jakarta Kemudian diteruskan kepada pasar-pasar di domestik Jadi hanya sumber barangnya saja dari luar tetapi permintaan pasarnya itu memang dari seluruh Indonesia Terutama memang yang masih mendominasi memang masih wilayah Jawa dan Sumatera Nah Indonesia Timur mungkin karena mereka tidak mungkin beli sendiri ke toko Lebih mudah buat mereka adalah beli melalui online Ok